bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak baik hari ini Udi akan memberikan tutorial membuat soal berpangkat dengan equation tool namun kita membuatnya di handphone ya jadi pastikan handphone kalian tuh ada aplikasi WVS office atau microsoft office nya dan microsoft yang kita gunakan hari ini adalah microsoft word, jadi kita mau membuat soal berpangkat itu di dalam microsoft word, namun menggunakan handphone ya yang pertama kita tulis dulu disini latihan equation nah kita ketik lagi pangkat ya, lalu kita ketik nomor 1 itu soalnya adalah 6 pangkat 2 nah bagaimana cara menulis angka berpangkat ya, sama seperti di komputer yang pertama adalah kita masukkan menu insert kita klik menu insert nah disini ada kan home ya kita klik aja nih bagian ini nah disini ada insert draw, layout, review, and view nah kita pilih yang insert kalau misalkan settingan handphone kalian itu bahas Indonesia kalian klik saja sisipkan ya, oke sekarang ibu akan mengklik insert nah ini banyak macamnya ya kita cari equation nah ini kita mau equation nanti muncul seperti ini di lembar kerja kalian ya nah nomor 1 adalah soalnya 6 pangkat 2 ya bagaimana cara menulisnya yaitu kita ketik dulu 6 nah kita cari nih tombol seperti ini nih kalau pangkat nah seperti fitur balik namun dia kecil ya kalian gunakan simbol tersebut untuk menghitung pangkat nah pangkat berapa sih pangkat 2 kan jadi kita disini ketik 2 ya kita enter nah dia sudah sama seperti di buku ya 6 pangkat 2 seperti itu penulisannya oke langsung saja kita jawab sama dengan berapa 6 pangkat 2 nah 6 pangkat 2 itu berarti 6 dikalikan 6 ya 6 dikalikan 6 sama dengan 36 nah seperti ini anak-anak ya jadi untuk menulis bilangan berpangkat kalian dapat menggunakan simbol pangkat yang ada di keyboard handphone kalian yaitu seperti huruf V terbalik ya dan dia kecil baik nomor 2 soalnya adalah kita insert lagi ya kita insert satu persatu insert equation ya kita ketik disini yaitu 5 pangkat 2 nah seperti ini ditambah 6 pangkat 2 nah seperti ini anak-anak ya 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 kita ketik sama dengan lalu kita hitung 5 pangkat 2 berarti 5 kalikan 5 5 ya dikali 5 sama dengan 25 nah sekarang 6 pangkat 2 yaitu berarti 6 kalikan dengan 6 ya berapa 6 kali 6 yaitu 36 nah kita ketik sama dengan lalu kita hitung hasilnya berapa 25 ditambah 36 ya hasilnya adalah 50 61 nah seperti ini anak-anak ya jadi kalian bisa kok membuat bilangan berpangkat di handphone kalian dengan menggunakan aplikasi micro support nah sampai disini dulu ya selanjutnya nomor 3 45 kalian lanjutkan sendiri ya selamat praktik anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh